Yang katanya wanita itu banyak main perasaan Semuanya harus berhati-hati Jangan sampai karena sebab itu justru dia menjadi kelompok terbanyak Dalam arti yang akan menghuni neraka na'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'd Ikhwat al-iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimilakan Allah SWT Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT Atas segala keniamatan yang Allah limpahkan kepada kita Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa Terus menerus berada di jalannya sampai hari kiamat gelap Ikhwat al-iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan membahas kajian tematik yang berjudul Penghuni Neraka Terbanyak Baik ikhwat al-iman, imnil Allah SWT Sebagaimana yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui bahwa neraka adalah tempat yang Allah SWT Siapkan untuk orang-orang yang menentang aturan-aturan Allah Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasulnya SAW Orang-orang yang melanggar syariat-syariatnya Maka tempat tersebut diperuntukkan dan disiapkan untuk orang-orang yang sebagaimana telah kita sebutkan Dan ini adalah tempat terburuk Karena orang-orang yang masuk ke dalam neraka dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih Maka dari itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 66 Innaha saat mustaqarra wa muqamah Sesungguhnya neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat dan tempat kediaman Seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman Sehingga siapapun dari manusia baik laki-laki ataupun perempuan yang masuk ke dalam neraka Ia akan mendapatkan sebuah kehinaan Dan akan mendapatkan kerugian yang sangat besar Tatkala bukannya dia selamat justru dia dimasukkan ke dalam neraka Disebabkan karena perbuatannya selama di dunia Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 192 Rabbana innaka man tudikhilin naro faqada akhzaitah wa mali zalimina min ansar Wahai Rabb kami sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka Maka sungguh telah engkau hinakan ia Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun Orang-orang yang masuk neraka dia akan mendapatkan kehinaan Begitu pula dalam surat Az-Zumar ayat ke-15 Allah SWT berfirman Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi Adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri Dan keluarganya pada hari kiamat Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata Apa yang dimaksud dengan merugikan diri mereka sendiri Dalam arti mereka melakukan segala macam pelanggaran-pelanggaran Tatkala hidup di dunia Itu sama halnya dengan merugikan dirinya sendiri Tatkala dia berjumpa dengan yang namanya hari kiamat Sebagai contoh Seseorang bekerja di sebuah perusahaan Ada aturan-aturan yang berlaku Yang mana tatkala dia mengindahkan aturan tersebut Dimulai dari masuk kerja Kemudian menjalankan segala macam tugas yang diberikan kepadanya Maka dia akan mendapatkan keuntungan Berupa penghasilan yang sesuai Gaji yang sesuai Bahkan bonus-bonus Akan tapi tatkala dia mulai melanggar Terlambat datang pulang juga Lebih dahulu daripada waktu yang ditentukan Tugas-tugas tidak dikerjakan Pada dasarnya dia sedang meletakkan dirinya pada sebuah kerugian Dia sedang merugikan dirinya sendiri Yang pada akhirnya kena SP1, SP2 Dikeluarkan tidak mendapatkan gaji Mendapatkan potongan gaji Dan segala macam kerugian Maka sama halnya dalam kehidupan akhirat kelak Tatkala seorang hamba Tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Ta'ala Pada dasarnya dia telah Atau dia sedang merugikan dirinya sendiri Dan kenapa dikatakan sebagai manusia yang hina Manusia yang rugi Bagi mereka ya Maksudaka seperti yang kita katakan tadi Bahwa mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih Siksaan yang sangat pedih Dan hal tersebut dibuktikan dengan dalil-dalil Yang pertama Dalil yang menyatakan bahwa di dalam neraka Terdapat rantai dan belenggu bagi para penduduknya Dia akan didiksa dengan hal tersebut sebagaimana Dalam surat Al-Insan Ayat keempat Allah Ta'ala berfirman Inna a'atadina lil kafirina salasila wa aglala wasa'i rasungunya Kami menyediakan Kami menyediakan bagi orang-orang kafir Rantai, belenggu dan mereka dan neraka yang menyala Dan mereka akan disiksa dengan hal tersebut Dalam surat gha'fir ayat 71-72 Allah juga berfirman Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka Sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas Kemudian mereka dibakar di dalam api Yaitu api neraka Ini dalil yang menunjukkan bahwa mereka akan disiksa Dengan siksaan yang sangat pedih Yang membuat mereka hina dan sangat merugi Yang kedua Api yang akan menyisa mereka Bukan sebagaimana api yang kita ketahui Dan kita temukan di dunia Api dunia Tidak sebanding dengan panasnya api Neraka Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadith Yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam Adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian Dari panasnya api jahannam Ketika kita hendak melakukan pelanggaran-pelanggaran Yang telah Allah buat aturan dan syariat Di dalam agama Islam Kemudian kita langgar Maka coba Silahkan Rasakan api yang ada di dunia Itu adalah satu bagian daripada tujuh puluh api Yang ada di neraka Begitu panas Dan itu yang akan membakar orang-orang Yang ada di dalamnya Kemudian Selain menyiksa dengan panasnya api Dan neraka juga akan Di dalamnya juga akan Terdapat siksaan dengan dingin Yang sangat luar biasa Selain mereka akan disiksa dengan panasnya api Juga akan disiksa dengan dingin yang sangat luar biasa Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba Ayat 25-26 Mereka tidak merasakan kesetujukan di dalamnya Dan tidak pula mendapatkan minuman Selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin Air yang sangat Sangat dingin Selain disiksa dengan panasnya api neraka Namun mereka juga disiksa dengan Dinginnya cuaca yang bisa merusak tubuh mereka Makanan dan minuman mereka Sebagaimana yang Allah Ta'ala Sebutkan dalam surat An-Naba tadi adalah Air yang sangat mendidih dan nanah Itulah yang mereka dapatkan Bagi para penghuni Neraka Begitu pula dalam surat Muhammad ayat 15 Allah Ta'ala berfirman Mereka penghuni neraka Diberi minuman dengan air yang mendidih Sehingga memotong usus-usus mereka Begitu pula dalam surat Ad-Dukhan Allah Ta'ala berfirman Sungunya pohon zakum itu adalah makanan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut Yang seperti mendidihnya air yang sangat panas Itulah yang akan mereka Rasakan Yang akan mereka makan Karena tidak ada lagi makanan Mungkin Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Ta'ala Segala macam kenikmatan Sehingga kita masih bisa makan setiap harinya Untuk orang-orang yang sama sekali tidak memiliki makanan Bahkan mungkin kita pernah mendengar kisah Apapun yang ada di sekitarnya akan dia makan Baik dia sudah masak ataukah belum Karena sangking laparnya Disiksa dengan lapar yang sangat luar biasa Itu yang akan dirasakan oleh para penghuni neraka Sehingga mereka tidak akan Apa namanya Mereka akan sangat terpaksa Mau tidak mau harus meminum Air yang mendidih Nanah Dan dari pohon zakum yang akan merusak tubuh mereka Mau tidak mau Sangking laparnya Mereka akan disiksa dengan rasa lapar yang amat Yang amat luar biasa Yang pada akhirnya mereka mau tidak mau makan Dan itu pun akan menghancurkan tubuh mereka Dan seperti itu seterusnya Bahkan Di antara yang diberikan oleh Nabi Gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW Tentang buah zakum Adalah dalam hadith yang dikeluarkan oleh Mabitermidhi Kalau seandainya setetes dari buah zakum Itu menetes ke dunia Niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia Satu tetes Sebagaimana satu tetes air keras itu bisa merusak kualitas air yang ada dalam sebuah gelas Yang akan merusak tubuh kita terkala kita meminumnya Namun kualitas tetesan dari buah zakum Itu akan merusak dunia Dan kehidupan-kehidupan yang ada di dalam Ini menunjukkan betapa Perihnya dan pedihnya siksaan Penduduk-penduduk neraka Bahkan Siksaan yang disebutkan paling ringan Siksaan yang disebutkan paling ringan Sebagaimana Nabi SAW bersabda Penduduk neraka yang paling ringan siksanya di neraka adalah Seseorang yang memakai Menggunakan dua sendal neraka Yang memiliki dua tali Kemudian otaknya mendidih Karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali Orang tersebut merasa Tidak ada orang lain yang siksanya Lebih pedih dari siksanya Padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka Tatkala yang paling ringan saja sudah begitu mengerikan Dua sendal yang digunakan Yang begitu panas tatkala dipakai Mendidih otaknya Kira-kira antara otak dengan sendal Itu apakah baik-baik saja? Ya Ya tentunya tidak Akan sangat hancur Dan sangat tersiksa dengan kondisi Dan itu akan terus berulang-ulang Itulah siksaan yang paling ringan Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya Yang menunjukkan betapa perihnya Betapa pedihnya siksaan Di dalam api neraka Yang mana neraka adalah tempat Yang Allah Ta'ala sediakan Yang Allah Ta'ala siapkan bagi mereka Mereka yang merugikan diri mereka sendiri Tadkala hidup di dunia Dengan melakukan segala macam pelanggaran-pelanggaran Ya Pelanggaran itu akan merugikan mereka Sebagaimana yang kita contohkan tadi Ketika kita melanggar Tadkala kita sebagai seorang pekerja Melanggar dalam sebuah perusahaan Otomatis akan ada kerugian yang kita dapatkan Potongan gaji Ya Tidak mendapatkan cuti Dapat SP1 Bahkan dikeluarkan Diberhentikan Dipecat Itu kerugian yang kita dapatkan Apa sebabnya Pelanggaran Lantas Tadkala kita berani melanggar Aturan-aturan Allah Ta'ala Berarti Kita sedang merugikan diri kita sendiri Karena disana ada tempat Yang Allah sediakan bagi mereka Mereka yang merugikan dan melanggar Merugikan diri mereka sendiri Dan melanggar Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Setelah kita menyebutkan Dalil-dalil tentang pedihnya Siksa api neraka Kerasnya Betapa buruknya Betapa menyakitkannya Siksaan-siksaan yang ada Di dalam api neraka Sekarang kita masuk kepada Poin yang lain Seperti tema yang kita sebutkan Penghuni neraka terbanyak Siapakah mereka Maka pada dasarnya Kajian ini ditujukan kepada Kaum wanita Karena mereka lah Golongan mereka lah Yang merupakan Penghuni neraka Terbanyak Hal ini sebagaimana Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sabdakan Dalam hadith yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Muslim At-tala'tu Fil jannah Fara'aitu Aktara ahliha Al-fuqara Wa at-tala'tu Fin nar Fara'aitu Aktara ahliha An-nisa Aku diperlihatkan Dengan surga Aku melihat Kebanyakan penghuninya adalah Kaum fakir Miskin Dan aku juga diperlihatkan Dengan neraka Dan aku melihat Kebanyakan penghuninya adalah Para Wanita Baik ini adalah Kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah berbicara Mengucapkan sesuatu Berdasarkan Hawa Nasuh beliau Akan tapi ini berdasarkan Wahyu dari Allah Ta'ala Bahwa Mau tidak mau Enggan atau tidak Bahwa kaum wanita itu Merupakan kaum yang paling banyak Mengisi Neraka Jahannam Dan para suami ingatkan terus Hal akan hal ini Kepada Istri-istrinya Para suami harus mengingatkan Bahwa Penduduk terbanyak Di dalam neraka Yang akan menghuni neraka Adalah Para wanita Apa faedahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan ini Agar Contoh Tadkala Nabi mengatakan Bahwa orang miskin Yang paling banyak Menghuni Surga Agar orang-orang miskin Yang tadkala hidup di dunia Dia sabar Kebanyakan orang-orang miskin Karena terdesak Kebutuhan Untuk Menghidupi Kehidupannya Ada diantara mereka Yang rela Melakukan pelanggaran-pelanggaran Mencuri Menghalalkan segala Cara Bahkan mungkin diantara mereka Beralasan kerja Yang pada akhirnya Meninggalkan Kewajiban utama Solat Dan lain sebagainya Nah itu yang akan Mengeluarkan mereka Dari Dari ketetapan awal Bahwa Penduduk terbanyak Surga adalah Orang-orang miskin Seharusnya Tadkala ini dikabarkan Kepada kaum muslimin Seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala Yang beriman Mereka Alhamdulillah Ada satu poin Yang saya dapatkan Ada satu jaminan Yang Allah berikan Yang saya dapatkan Yaitu apa Orang miskin Merupakan Orang-orang yang Paling banyak Menghuni surga Maka dari itu Saya akan Sabar dan bertahan Dengan kemiskinan saya Kalaupun saya Harus bekerja Jangan sampai Saya meninggalkan Kewajiban saya Sebagai seorang Hamba Dan seterusnya Nah Tadkala sekarang Dikabarkan Kepada Seluruh Hamba-hamba Allah Bahwa Yang paling banyak Menghuni neraka Penghuni neraka Adalah Para wanita Ini seharusnya Membuat para wanita Semakin waspada Waduh Ternyata kelompok Kami yang paling banyak Menghuni neraka Berarti kami Harus lebih hati-hati Setiap langkah Langkah kami Harus betul-betul Diperhatikan Ucapan Tindakan Perasaan Katanya Wanita itu banyak Main perasaan Semuanya harus Berhati-hati Jangan sampai Karena sebab itu Justru dia Menjadi kelompok terbanyak Dalam arti Yang akan menghuni neraka Nama-nama Jadilah kelompok wanita Yang paling sedikit Yang akan menghuni Surga Ini adalah kabar Sebenarnya Agar wanita lebih Mewanti-wanti Diri dan hati-hati Begitu pula Dalam hadith Yang lainnya Nabi SAW Inna aqal Sakinil jannah An-nisa Sesungguhnya Penduduk surga Yang paling sedikit Siapa? Para wanita Ini bukan berarti Bentuk ketidakadilan Tetapi realita Yang ada Adalah demikian Hal tersebut Memang Berdasarkan Sifat Dan karakteristik Yang ada pada diri Wanita Yang jika dia tidak Menahan diri darinya Yang itu yang akan Menyebabkannya Masuk ke dalam neraka Dan yang paling banyak Memasukkan mereka Kedalam neraka jahannam Maka sekali lagi Pesan Dan ini adalah Wasiat dari Nabi SAW Kepada seluruh Berhati-hatilah Waspadalah Jangan sampai terjurumus Kepada perkara-perkara Yang menjadi penyebab utama Yang menjadikan mereka Penghuni neraka Terbanyak Dan Alhamdulillah Nabi juga mengabarkan Apa sebabnya Apa sebab Wanita menjadi Penghuni neraka Terbanyak Dikabarkan pula Oleh Nabi SAW Agar dihindari Agar Dihindari Sebagian orang Juga dikatakan Jangan lewat Jalan ini Kenapa Karena ini Banyak ranjaunya Misalkan Banyak rintangannya Otomatis Dia akan apa Dia akan mencari Jalan yang lain Kan seperti itu seharusnya Kan seperti itu seharusnya Bahkan untuk Sebagian orang Tadkala ada Rajia polisi Kan ada sebagian Maka orang Jangan lewat situ ada rajia Dia akan mencari Jalan yang lain Dalam arti Tadkala diwanti-wanti Dari awal Seharusnya manusia kan Dia akan mencari Jalan yang menyelamatkan dirinya Wanita Diwanti-wanti Alih Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa sallam Bahwa mereka Kaum mereka Jenis mereka Adalah yang paling banyak Yang akan menghuni neraka Maka dia harus Rasul Waspada Waspadalah Dan juga dikabarkan Sebab yang menjadikan Mereka penghuni neraka Terbanyak Apa Disebutkan dalam sebuah hadis Tadkala Nabi mengatakan Bahwa wanita yang paling banyak Menghuni neraka Para sahabat bertanya Lima ya Rasulullah Ya Dikufrihinda Kenapa Rasulullah Kenapa wahai Rasulullah Kenapa wanita Kok yang paling banyak Menghuni neraka Dibandingkan laki-laki Laki-laki juga banyak Pendosanya Banyak yang melakukan dosa Lantas kenapa kok Wanita yang paling banyak Ya Maka Maka Nabi mengatakan Bikufrihin Karena Kekufuran mereka Lantas sahabat bertanya Yakfur Nabilah Apakah mereka Kufur kepada Allah Apakah wanita-wanita ini Orang-orang kafir Yang kufur kepada Allah Ya Mungkin Kenapa ditanyakan demikian Kalau memang demikian Orang laki-laki juga ada Laki-laki juga ada Yang kufur kepada Allah Yang ingkar kepada Allah Maka Nabi mengatakan Tidak Yakfurnal ashir Wayakfurnal ihsan Mereka mengingkari Dan mengkufuri Perbuatan baik Yang Diberikan oleh suami Mengkufuri kebaikan suami Mengkufuri Perbuatan-perbuatan baik Yang telah diberikan Sang suami Sampai Nabi mengatakan Lau ahsanta Kalau sana engkau Berbuat baik Kepada seorang wanita Ila ihdahun naddahr Selama satu tahun Berbuat baik terus Ya Setiap bulannya Diberikan kejutan Surprise Baju baru Kemudian Makanan kesukaan Dan lain sebagainya Kejutan demi kejutan Diberikan Tiap Bulannya Ternyata di penghujung Tahun Ada satu Kesalahan yang Dilakukan Yang menyakitkan Hati Wanita tersebut Yang menyakitkan Dan membuatnya Terus menangis Maka bisa jadi Dia akan Dengan mudahnya Mengatakan Mara'aitu Minka Khairan Qad Mas Kamu ini ya Gak pernah Sekali saja Berbuat baik Kepada saya Mas Mana kebaikanmu Selama ini Kenapa kok Setiap hari Menyakiti hati saya Lihat Dengan ringannya Dia mengatakan Demikian Tidak merasa Bahwasannya Segala macam Kebaikan Telah Telah diberikan Kepadanya Dan itu pun Suami pun Tidak meminta Untuk dipuji Dan sebagainya Ternyata Wahai para wanita Inilah sebab Inilah sebab Yang menjadikan Kebanyakan Wanita menjadi Penghuni Neraka Jadi kufurnya Bukan kufur Dari Islam Karena kalau kufur Dari Islam Laki-laki juga ada Tapi kebanyakan Yang menyebabkan Mereka masuk Kedalam neraka Adalah Kufur Terhadap Kebaikan Pasangan hidup Mereka Yaitu para Para suami Maka dari itu Setelah mengetahui Sebab Yang menyebabkan Mereka banyak Masuk neraka Maka berhati-hatilah Berhati-hatilah Takutlah Kepada Allah Bertakwalah Kepada Allah Jangan pernah Mengingkari Segala kebaikan Kebaikan Suami Tatkala Dia sudah Menjadi suami Anda Segala macam Apa yang dia berikan Kepada Anda Syukurilah Kalaupun ada Kesalahan-kesalahan Suami Satu dua kali Satu itu Sebuah kewajaran Kenapa Karena dia manusia Manusia Bisa jatuh Pada kesalahan Dosa Kemaksiatan Tapi bukan dengan Mengucapkan Hal demikian Untuk Mengingkari Kesalahan suami Terkadang Wanita ini Beralasan dengan Mengatakan itu Agar suami Sadar Ustadz Tapi bukan Seperti itu Caranya Itu akan Memperparah Dan memperburuk Keadaan Ya Jangan pernah Dianggap Bahwasannya Perkataan ini Perkataan biasa Jangan pernah Karena Mungkin saja Ini adalah Menset Atau mungkin Dianggapan Para wanita Itu sebuah Hal yang biasa Kan memang Gini satu wanita Ya sudah Kalau gak mau Dengan saya Ya gak usah Ada cari yang lain Inilah sifat saya Bukan sifat Antum saja Tapi Pada dasar Ini sifat Setiap wanita Setiap wanita Akan terdorong Akan dibisikkan Syetan Untuk Mengucapkan Hal demikian Jangan pernah Dianggap Biasa Perkataan-perkataan Seperti itu Suami Melakukan Kesalahan Sekali Rusak Semuanya Ribuan Kebaikan Yang diberikan Terhapus Dan sirna Dengan satu Kesalahan Yang dilakukan Oleh Sang suami Ingatlah Inilah perkataan Dan ucapan Yang bisa Menyeret Manusia Atau wanita Kedalam Yang menyebabkan Mereka menjadi Penghuni neraka Terbanyak Ya Maka dari itu Disebutkan Dalam sebuah hadith Yang dikeluarkan Imam At-Tirmidhi Nabi S.A.W. Bersamda Latu Zimra'atun Zawjaha Fid dunia Handaklah Seorang wanita Di dunia Jangan pernah Menyakiti Suaminya Jika tidak Maka Bidadari Surga Akan Mengatakan Akan berkata Latu'zihi Qatalakillah Fa'innama Huwa Indaka Dakhilun Yushiku An Yufariq Ki ilayna Jangan Engkau Sakiti Ini pesan Mara Bidadari Perkataan Bidadari Bidadari Yang Allah Ciptakan Untuk Memberikan Kenikmatan Kepada Para penghuni Surga Kelak Jangan Pernah Sakiti Para Laki-laki Mungkin Pertanyaan Mana mungkin Kuatan Siapa Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Tapi Bukan Menyakiti Dengan Fisik Lisan Wanita Itu Jauh Lebih Menyakitkan Daripada Dipukul Oleh Seorang Laki-laki Untuk Sebeberapa Kondisi Demikian Sang Suami Sudah Lelah Letih Bagaimana Berusaha Untuk Membahagiaan Keluarga Memang Mungkin Saja Terjadi Kesalahan Jangan Hancurkan Semua Lelah Letihnya Suami Untuk Memberikan Kebahagiaan Kepada Anak Dan Istri Dengan Satu Perkataan Yang Sangat Menyakitkan Hati Mereka Maka Jangan Sampai Demikian Maka Bidari Mengatakan Jangan Pernah Engkau Ganggu Sakiti Dia Dengan Lisan Semoga Allah Ta'ala Membalasmu Dia Adalah Tamumu Yang Sebentar Jika Engkau Memang Demikian Lakukan Itu Demikian Terhadap Suamimu Dia Adalah Tamumu Sebentar Dianggap Sebagai Tamu Dan Akan Meninggalkan Dan Kemudian Akan Mendatangi Kami Mungkin Saja Engkau Melakukan Hal Tersebut Di Dunia Yang Kelak Pada Hari Kiamat Engkau Tidak Akan Pernah Berjumpa Dengannya Karena Ia Akan Mendatangi Kami Dan Akan Masuk Kedalam Surga Bersama Kami Dalam Arti Akan Mendapatkan Pelayanan Pelayanan Luar Biasa Dan Balasan Yang Baik Dari Para Bami Dengan Perkataan Kita Tidak Mengatakan Dengan Fisik Kita Tidak Mengatakan Dengan Fisik Tapi Dengan Perkataan Perkataan Yang Seperti Yang Kita Contohkan Mas Selama Ini Saya Belum Pernah Merasakan Kebahagiaan Coba Sekali Aja Seringkali Seperti Sekali Aja Sekali Saja Tolong Perhatikan Saya Dia Tidak Sadar Sudah Berapa Banyak Kebaikan Yang Dari Mana Dia Bisa Mengatakan Sekali Saja Tolong Perhatikan Saya Jangan Cuma Suka Dengan Pekerjaan Kerja Terus Sekali Saja Perhatikan Saya Terus Anak Anak Dapat Dari Mana Selama Ini Yang Dapatkan Dari Mana Bukan Karena Perhatian Ini Makanya Bahaya Sekali Jangan Pernah Dianggap Sebagai Perkataan Yang Biasa Yang Keluar Kemudian Tadkala Dinanasehati Diberikan Nasihat Wejangan Yang Baik Ya Sudah Kalau Tidak Mau Dengan Saya Silahkan Cari Lain Inilah Saya Jangan Seperti Itu Ketika Diberikan Nasihat Tidak Bisa Memang Ada Sebagian Mengatakan Menerima Apa Adanya Di Satu Sisi Bisa Memiliki Makna Yang Baik Menerima Apa Adanya Dalam Arti Apa Yang Ada Pada Diri Kita Diterima Fisik Kita Menerima Segala Macam Dalam Arti Ya Sudah Inilah Titipan Allah Kepada Saya Namun Bukan Berarti Menerima Apa Adanya Tidak Dalam Tidak Diperbaiki Ini Salah Kemudian Tadkala Ingin Diperbaiki Kemudian Dia mengatakan Kenapa Kok saya Dinasihati Kalau Kalau Nggak Nerima Saya Sudah Cari Yang Lain Bukan Seperti Itu Suami Menyampaikan Karena Dia Ingin Menyelamatkan Dari Sisa Ingat Penghuni Neraka Terbanyak Adalah Kalangan Wanita Sebutkan Dalam Hadith Yang Lain Al-Husain Bin Mihsan Bahwa Bibi Beliau Pernah Mendatangi Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Untuk Suatu Keperluan Setelah Urusan Yang Selesai Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Bertanya Kepadanya Apakah Engkau Mempunyai Suami Maka Dia Menjawab Ya Kemudian Nabi bertanya Lagi Kepadanya Bagaimana Engkau Atau Sikapmu Terhadapnya Maka Dia Menjawab Saya Sungguh Melayani Suamiku Kecuali Terhadap Sesuatu Yang Memang Aku Tidak Sanggup Arti Dia Mengatakan Saya Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Suami Saya Maka Beliau Bersabda Perhatikan Selalu Posisimu Terhadap Suamimu Kedudukanmu Terhadap Suamimu Apakah Suamimu Ridha Denganmu Ataukah Tidak Kenapa Karena Sesungguhnya Yang menentukan Surga Dan neraka Itu adalah Sikapmu Terhadap Suamimu Maka Dari itu Disebutkan Dalam sebuah Hadith Seorang Wanita Yang Tadkala Meninggal Dunia Dan Suami Ridha Terhadapnya Maka Baginya Surga Ya Maka Baginya Baginya Surga Maka Dari itu Sebagaimana Yang pernah Kita Sampaikan Di Kajian Kajian Sebelumnya Berikan Pelayanan Prima Dan Terbaik Bagi Suami Anda Karena Disitulah Letak Surga Yang Allah Letak Letak Surga Jalankan Tugas Juga Masuk Kedalam Jurang Dan Dosa Sebagaimana Dosa Yang Dilakukan Oleh Sang Suami Maka Dari itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Wasiat Atau Nasihat Bagaimana Cara Karena Memang Perkataan Perkataan Yang Tadi Kufur Kebaikan Suami Itu Adalah Perasaan Yang Memang Pada Dasarnya Setiap Wanita Memiliki Potensi Untuk Mengucapkannya Asti Itu Sebuah Ketetapan Yang Ada Dan Itu Ujian Bukan Berarti Diberikan Itu Merupakan Kelebihan Bukan Tapi Itu Ujian Nah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyampaikan Solusi Bagaimana Cara Menghindarinya Maka Nabi Mengatakan La Yafruq Mu'minun Mu'minatan In Kariha Minha Khuluqan Radhiyah Minha Akhar Janganlah Seorang Mu'min Membenci Wanita Mu'minah Jika Dia Membenci Salah Satu Perangainya Nisaya Dia Akan Rita Dengan Perangai Yang Lainnya Sama Kebalikannya Jangan Pula Seorang Wanita Benci Dengan Suaminya Tapi Suaminya Pas Lagi Ada Salah Kemudian Dia Benci Kemudian Dia Mengatakan Ucapan Ucapan Tadi Maka Jangan Demikian Pada Saat Itu Coba Tutup Mata Dan Ingat Kembali Kebaikan Suami Misalkan Suami Datang Rumah Mungkin Dengan Capeknya Kemudian Dia Mengucapkan Kata-kata Yang Agak Menyakitkan Hati Karena Mungkin Terbawa Emosi Dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang Dia Alami Selama Dia Di kantor Yang Akhirnya Terbawa Sampai Rumah Yang Seharusnya Itu Tidak Boleh Namun Pada Satu Dia Salah Atau Mungkin Dia Akan Kurang Perhatian Sibuk Dengan Handphone Karena Mungkin Pekerjaan Dan Sebagainya Sehingga Istri Kurang Diperhatikan Maka Pada Saat Itu Jangan Pernah Emosi Sebelum Memulai Pembicaraan Dengan Suami Tutup Mata Ingat Kembali Segala Macam Kebaikan Yang Suami Berikan Sudah Tenang Maka Ini Yang Akan Menjadikan Sang Istri Lebih Terarah Dalam Memberikan Nasihat Dan Masukan Kepada Sang Suami Mungkin Diawali Dengan Yang Banyak Pekerjaan Apakah Banyak Pekerjaan Mas Iya Ini Lagi Banyak Pekerjaan Masya Allah Mau Minuman Apa Mudah-mudahan Bisa Membantu Meringankan Pekerjaan Mau Teh Mau Kopi Mau Apa Atau Mau Hidangan Apa Diawali Dengan Hal-hal Demikian Baru Setelah Itu Ketika Sudah Nyaman Mungkin Tadi Anak Adek Maksudnya Anak Itu rindu Dengan Ayah Rindu Dengan Mas Ingin Bermain Mudah-mudahan Besok Pekerjaannya Sudah Tidak lagi Sesibuk Malam Ini Sehingga Di malam Hari Kita bisa Berkumpul Dan Istilahnya Memiliki Kualitas Waktu Untuk Bersama Pada 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 Saat Itu Suami Akan Sadar Oh Yang Saya Lakukan Ini Mungkin Kurang Benar Seharusnya Mungkin Saya Bisa Membagi Waktu Memilah Dan Memilih Waktu Mana Waktu Bekerja Dan Mana Waktu Untuk Keluarga Atau Mungkin Dia Akan Meminta Maaf Mohon Maaf Yang Atau Dengan Panggilan Panggilan Mesra Lainnya Untuk Malam Ini Karena Kebetulan Ada Kerjaan Yang Sangat Genting Harus Diselesaikan Maka Itu Akan Saling Timbul Pengertian Coba Kalau Seandainya Istri Marah Marah HP Terus Itu Anak Itu Anak Padahal Mungkin Pada Malam Itu Sedang Ada Tugas Penting Genting Yang Harus Diselesaikan Akhirnya Apa Pecah Suasana Pun Semakin Tidak Baik Apalagi Sampai Keluar Coba Jadi Suami Perhatian Sama Anak Coba Perhatian Sama Istri Jangan Kerja Terus Ini Menghapus Semua Kebaikan Yang Dibarikan Suami Jangan Jangan Sampai Demikian Maka Sebelum Kita Mulai Diskusi Atau Ingin Menyampaikan Masukan Kepada Suami Sebelumnya Ingat Terlebih Dahulu Kebaikan Kebaikan Suami Yang Telah Dibarikan Itu Yang Akan Menahan Emosi Karena Seperti Yang Kita Katakan Setiap Wanita Itu Memiliki Potensi Memiliki Potensi Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Bisa Menyebabkan Mereka Menjadi Penghuni Neraka Terbanyak Maka Sebelum Keluar Itu Tahan Diri Dan Ingat Kebaikan Kebaikan Sang Suami Agar Tidak Sampai Terjerumus Kepada Jurang Dan Lubang Yang Bisa Merugian Mereka Pada Hari Kiamat Kiamat Kelak Ingat Kembali Lagi Penghuni Neraka Terbanyak Adalah Dari Kalangan Wanita Sadar Ataukah Tidak Dan Sebab Utamanya Diantara Sebab Yang Menyebabkan Mereka Menjadi Penghuni Neraka Terbanyak Adalah Suka Mengingkari Dan Menghufuri Kebaikan Kebaikan Suami Yang Telah Diberikan Baik Dengan Kederuhakaan Mereka Ya Dan Lain Sebagainya Nah Kita Akan Menyebutkan Beberapa Sebab-sebab Yang Lainnya Selain Sebab Utama Yang Disebutkan Nabi S.A.W. Sebagai Hal Yang Paling Banyak Menyebabkan Wanita Masuk Kedalam Neraka Ada Sebab-sebab Yang Lainnya Agar Para Wanita Lebih Waspada Dan Lebih Berhati-hati Ingat Nabi Menyatakan Bahwa Penghuni Neraka Terbanyak Adalah Wanita Sehingga Takkala Ada Hadis-hadis Yang Berbicara Tentang Wanita Yang Melanggar Syariat Yang Bisa Menyebabkan Mereka Masuk Kedalam Terangka Maka Berhati-hatilah Itu Menunjukkan Bahwasannya Bisa Jadi Itu Ada Potensi Pada Diri Seorang Wanita Untuk Melakukannya Itu Hati-hati Yang Diantara Yang Menyebabkan Mereka Menjadi Penghuni Neraka Adalah Durhaka Terhadap Suami Tidak Taat Anggan Untuk Taat Padahal Itu Dalam Rangka Kebaikan Bisa Durhaka Dengan Ucapan Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Durhaka Dengan Perbuatan Atau Bahkan Durhaka Dengan Ucapan Dan Perbuatan Bisa Juga Bisa Juga Seperti Diantara Kewajiban Istri Adalah Memberikan Pelayanan Hubungan Suami Istri Kepada Sang Suami Kapanpun Suami Mau Tugas Utama Istri Adalah Melayaninya Jika Memang Tidak Bisa Minta Relah Dan Minta Ridha Kepada Sang Suami Bahwa Pada Saat Itu Masih Belum Bisa Memberikan Pelayanan Karena Kesibukan Karena Capek Tadkala Suami Ridha Maka Dimaafkan Tapi Jika Suami Memaksa Maka Berusahalah Berusahalah Untuk Memberikan Yang Terbaik Kepada Sang Suami Karena Kalau Menolak Ini Sama Halnya Dengan Menjatuhkan Diri Kepada Kerugian Sebagaimana Ditunjukkan Dalam Sebuah Hadith Jika Seorang Laki-laki Suami Mengajak Istrinya Untuk Berhubungan Dan Dia Tidak Memenuhi Dan Menolaknya Maka Dia Akan Mendapatkan Laknat Malaikat Sampai Subuh Dapat Doa Laknat Dari Manusia Saja Itu Sudah Sangat Membahayakan Bagaimana Dengan Doa Laknat Dari Malaikat Ini Kata Iman Kemudian Pula Yang Lainnya Wanita Yang Meminta Cerai Tanpa Ada Alasan Tertentu Ini Hati-hati Seringkali Kala Ada Permasalahan Permasalahan Seringkali Keluar Seringkali Keluar Dari Lisan Ceraikan Aku Ceraikan Aku Karena Mungkin Sudah Terbawa Perasaan Perasaan Yang Menyedihkan Hatinya Padahal Itu Permasalahan Yang Sangat Simple Dan Sangat Segerhana Yang Bisa Diselesaikan Semudah Mungkin Namun Seringkali Terjadi Perceraian Yang Ada Itu Karena Sebab-sebab Yang Sangat Sepele Sangat Sepele Contoh Saya Pernah Diceritakan Bahwa Ada Permasalahan Yang Itu Membuat Suami Marah Istri Juga Marah Ternyata Hal-hal Sepele Belum Misalkan Suami pulang Kerja Rumah Masih Berantakan Anak-alak Belum Terurus Kemudian Sang suami Marah Sang istri Juga Marah Kamu Kamu Tidak Tidak Tau Pekerjaan Padahal Coba Saling Mengerti Hal-hal Sepele Jangan Sampai Dijadikan Alasan Untuk Bercerai Istri Yang Meminta Cerai Tanpa Ada Alasan Yang Kuat Dan Syari Hati-hati Bisa Menjadi Penyebab Dia Tidak Masuk Dalam Surga Dan Tidak Mencium Bau Surga Sebagaimana Nabi Sallallahu A.S. Wanita mana saja yang meminta talak cerai Tanpa ada alasan yang jelas Maka haram baginya mencium bau Surga Kemudian diantara yang lain Dan ini seringkali terjadi Pelanggaran-pelanggaran terjadi terhadap wanita Adalah Berpakaian Tapi Telanjang Kenapa ada istilah demikian Karena memang Tidak Sama sekali Dikatakan Sebagaimana Wanita yang berpakaian Syari Ya Sebagaimana Nabi Sallallahu A.S. Bersabda Dalam hadith Yang dikulakan Al-Muslim Sinfan Min ahlin nar Lam arahuma Qawmun ma'ahum Siyatun Ka'aznabil bakar Yadhrimuna Bihan nas Wanisa'un Kasiyatun Ariyatun Mumilatun Ma'ilatun Ru'usahun Ru'usuhunna Ka'asnimatil buh Al-Ma'ilah La yadghulna Al-Jannata Wa la yajidna Rihaha Wa inna Rihaha Layujadu Min masirati Kata Ada dua golongan Penghuni neraka Yang belum pernah Aku lihat Satu kaum yang membawa Cambuk Seperti ekor sapi Dengan Ia memukul orang Kemudian Wanita-wanita Yang berpakaian Tapi Telanjang Mereka berlenggak Lenggok Dengan condong Ya Berlenggak Lenggok Dan condong Rambut mereka Seperti penuk Untai yang miring Mereka tidak masuk surga Dan tidak akan mencium Baunya Padahal Sesungguhnya Bau surga akan tercium Dari perjalanan yang Sangat jauh Ini seringkali terjadi Ya memang Setiap wanita itu Memiliki potensi Untuk itu Kenapa? Lihat Wanita Kalau berdandan Itu luar biasa Senang ya Kalau laki-laki Mungkin hobinya Sepeda motor Turing Mobil Dan lain sebagainya Wanita Dibelikan lipstick Dan lain sebagainya Wah Senang Karena memang itu Apa namanya Tabiat mereka Hobi mereka Potensi yang ada Pada diri Diri mereka Mereka suka Dipuji Masya Allah Cantiknya ya Mereka suka Menampilkan Kecantikannya Itu mungkin Ada potensi Pada diri wanita Nah Ketika itu Dilung Umbar-umbar Kepada orang-orang Yang bukan mahram Berpakaian Tapi telanjang Dalam arti Pakaiannya terlalu ketat Bahkan transparan Ya Dan lain sebagainya Jadi Seris pakaian Yang sama sekali Tidak sesuai Dengan syariat Agama Ini yang akan Menyebabkan mereka Tidak akan mencium Bau surga Apalagi masuk Di dalamnya Namun Bukan berarti Wanita dilarang Untuk itu Secara mutlak Itu boleh Berpakaian Seseksi mungkin Berdandan Secantik mungkin Boleh Tapi hanya Diperuntukkan Bagi Pasangan hidupnya Ya Karena memang Silahkan Salurkan Hobi tersebut Salurkan Tapi Letakkan Pada tempatnya Ketika sudah Menjadi istri Baru dandan Secantik-cantiknya Mungkin Tadkala belum Menjadi istri Silahkan latihan Latihan Tapi bukan ketika itu Langsung di Umbar-umbar Tidak Latihan Dan lain sebagainya Ketika sudah menjadi suami Dia akan Berdandan Secantik Mungkin Berpakaian Seseksi Mungkin dihadapan Sang suami Itu bahkan Bernilai pahala Bukan dosa Bernilai pahala Saat itu Suami senang Nyaman melihatnya Dan akan Lebih betah Dan akan Banyak Keharmonisan yang Akan didapatkan Dengan hal tersebut Ini kita katakan Memang wanita Memiliki potensi untuk itu Tapi jika dia Tidak tahan Tidak direm Yang pada akhirnya Keluar dari batasan Ingat Itu diantara Sebab Mereka tidak bisa Masuk ke dalam surga Dan tidak akan mencium Bau surga Maka inilah Ikhwat al-iman Pemuslimin dan muslimat Yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Diantara beberapa Contoh Dan matutnya Masih banyak Yang lainnya Diantara beberapa Contoh Yang menjadi Penyebab-penyebab Wanita Bisa menjadi Penghuni neraka terbanyak Dan ingat Diantara yang Paling Besar Yang paling sering Dilanggar Seperti yang kita katakan Tadi adalah Mereka yang Mengkufuri Kenikmata Atau kebaikan Yang diberikan Oleh Suami Nabi Sallallahu alaihi wasallam Telah mewanti-wanti Ingat Menghuni neraka Terbanyak Wanita Maka dari itu Waspadalah Bukan karena Mereka keluar Dari Islam Tidak Tapi karena Perbuatan yang mungkin Kebanyakan Menganggapnya biasa Mungkin Menganggapnya Biasa Dan lain sebagainya Padahal Itu adalah Perbuatan yang Merupakan sebab Mereka bisa Dijeremuskan Dan dijebloskan Kedalam neraka Jahannam Na'udzubillah Maka ingatlah Terus Pesan ini Wasiat ini Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Agar Setiap langkah-langkah Anti sebagai Seorang wanita Lebih berhati-hati Lebih memberikan Pelayanan yang terbaik Kepada Sang suami Lebih memberikan Pelayanan yang terbaik Kepada sang suami Mungkin Ada kekurangan Yang diberikan oleh suami Ya sudah Itu menjadi tanggung jawabnya Kelak pada hari kiamat Tapi Tadkala kita masih Berstatus Istrinya Anda menjadi Masih bersatus Istrinya Maka Jangan pernah Mengabaikan Kewajiban Terus Berikan yang terbaik Jika ada kekurangan suami Maka Tancapkan dalam hati Masih begitu banyak Kebaikan-kebaikan Yang diberikan Lihat Lihat diantara Wanita-wanita Di luar sana Masih lebih banyak Yang mendapatkan Yang jauh lebih buruk Daripada saya Alhamdulillah Saya masih bisa Mendapatkan kehidupan Yang nyaman Dan seterusnya Bersabarlah Bersabarlah Insyaallah Akan ada kebaikan Yang didapatkan Sebagaimana Contoh saya Pernah dikisahkan Ada seorang wanita Yang Tidak disukai Oleh suaminya Dia tidak disukai Oleh suaminya Seringkali ketika Di rumah itu Banyak Apa namanya Pertengkaran Pertengkaran Saya mendengar Kisah tersebut Dari orang yang Bisa dipercaya Dan seakan-akan Itu sebuah Skenario Dan seperti film Tapi terjadi Terjadi Jadi wanita ini Mungkin pada awalnya Kurang disukai Oleh mertuanya Kurang disukai Oleh mertuanya Sehingga Hal tersebut Menyebabkan Sang mertua Menghasut Anaknya Yaitu suami wanita ini Untuk tidak menyukai Istrinya Dikatakan istrinya Seperti ini Mungkin ketika suami Lagi kerja Dikatakan Uy istrim itu Gini-gini Dan lain sebagainya Yang pada akhirnya Sang Istri pun Tidak disukai oleh Sang suami Sang istri sadar Saya tidak melakukan Hal demikian Sang istri sadar Suami sepertinya Sedang dipengaruhi Karena dulu-dulu Di awal-awal Pernikahan Tidak demikian Dia sabar Dia bertahan Dan dia tetap Menjalankan Kewajiban Nah ini catat Dia tetap Menjalankan Kewajibannya Kalau seandainya Saya juga Dijinikan Ustaz Ya sudah Saya akan Tidak mau Menjalankan Kewajiban Tidak akan Ditemukan Soli Wanita ini Sebagaimana dikisahkan Dia tetap Menjalankan Kewajibannya Sebagai seorang istri Tadkala Suami datang Dia berikan pelayanan Yang terbaik Pada saat itu Sang suami Menemukan Kejanggalan Tidak seperti Sebagaimana Yang disampaikan Kepadanya Yang pada akhirnya Dia sadar Istrinya Tidaklah Sebagaimana Yang dikatakan Dan disampaikan Oleh orang tuanya Maka dia sampaikan Nasihatnya Orang tuanya Jangan seperti itulah Sebagainya Yang pada akhirnya Happy ending lah Nah maka dari itu Terus setelah bersabar Tugas sebagai seorang istri Itu adalah tugas mulia Adalah tugas mulia Bahkan pernah kita katakan Karir mulia Tadkala dia bisa Memberikan pelayanan Terprima Pelayanan terbaik Kepada sang suami Karena tidak ada Balasan baginya Melainkan Surga Ketika seorang wanita Salat 5 waktu Puasa Ramadhan Menjaga kehormatannya Kemaluannya Dan taat kepada suaminya Maka akan dikatakan Kepadanya Silahkan Masuk surga Dari mana saja Dari pintu Mana saja Yang engkau Kau kehendaki Ingat Wahai para wanita Pada suamimulah Ada surga Sebagaimana Seorang anak Dikatakan Di surga Yang dikatakan Surga di bawah Telapak kaki ibu Maksudnya Tadkala dia bisa Berbakti kepada Ibunya dengan baik Maka dia akan Mendapatkan surga Maka dia itu Um muka Um muka Um muka Teruntuk bagi Seorang istri Surgamu terletak Pada suamimu Dalam arti Seharusnya Dia bisa Berbuat baik Berbuat baik Dengan semaksimal mungkin Menjalankan kewajiban Dengan semaksimal mungkin Untuk memberikan Pelayanan yang terbaik Kepada sang suami Wallahu ta'ala Alam Bissawaf Ini kiranya Yang bisa kita sampaikan Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Ustaz Bagaimana cara Menikapi kawan Yang meremehkan Api neraka Ini repot Dimana-mana Tadkala seorang Mupin digambarkan Tentang api neraka Dia akan takut Ini ada masalah Pada keimanannya Ini ada masalah Pada keimanannya Ini terlalu cinta Dengan dunia Tertipu dengan dunia Yang pada akhirnya Diingatkan dengan api neraka Dia tidak takut Orang-orang yang beriman Tadkala digambarkan Diberitakan Dari ayat dan hadis Tentang api neraka Dia akan ketakutan Takut dia Dia akan lebih hati-hati Dalam bersikap Dalam beramal Tapi kalau orang yang Tidak takut pada api neraka Ini ada sesuatu Pada keimanannya Yang mungkin pada saat itu Sedang ditutupi oleh Segala macam Keinginan-keinginan dunia Hawa nafsu Yang mungkin hatinya keras Hatinya membatu Sudah terlalu banyak Masanya dan usanya dilakukan Terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mungkin saja Kalau seandainya Kita katakan Tuh lihat Ada api kan Coba pegang api itu Api neraka Akan lebih panas Daripada itu Orang-orang yang sudah Tertutup hatinya Allah Siapa juga yang Mau pegang api Dan seterusnya Ya Maka dari itu Terus berusaha Nasihati Dan berdoakan Kebaikan untuknya Bismillah Ustaz Bukankah Penghuni neraka Nantinya akan dimasukkan Kelam surga Berarti penghuni surga Paling banyak Adalah Wanita Ini Harus dibenahi Atau harus dikoreksi Pertanyaannya Bukankah Penghuni neraka Nantinya akan masuk surga Tidak Tidak semuanya Ada diantara mereka Yang akan kekal Di dalam neraka Selama-lamanya Karena kekufuran mereka Namun memang Ada sebagian mereka Yang awalnya Akan dibersihkan Dalam neraka Kemudian Akan dimasukkan Kedalam surga Kenapa? Karena dia masih Bertauhid Ya Orang-orang yang Bertauhid Namun bermaksiat Maka dengan Tauhidnya Allah Ta'ala Akan menyelamatkan Dari siksa Dan kemudian Akan dimasukkan Kedalam surga Maka ini harus Dikoreksi nih Kalau pertanyaannya Bukankah Seluruh penghuni neraka Akan masuk ke dalam surga Tidak semuanya Yang hanya bisa selamat Tadkala mereka memiliki Tauhid yang benar Yang tertancap Di dalam dirinya Mungkin amal ibadahnya Kurang Tapi tauhidnya kuat Dan hal tersebut Atas kendak Allah Bisa saja diampuni Atau Allah akan bersihkan Terbidu dalam neraka Kemudian masuk ke dalam Ke dalam surga Wallahu'alam Assalamualaikum Ustaz Apa sikap seorang istri Selain sabar Menghadapi suami yang zalim Selain sabar Selain sabar Itu yang pertama Sabar terlebih dahulu Dengan kesabaran ini Akan Memudahkan kita Untuk lebih berpikir jernih Bagaimana cara Menasehat di suami Dalam arti Harus ada usaha Dan upaya Untuk memberikan arahan Dan bimbingan Kepada Sang suami Jadi sabar dulu Itu yang akan membuat kita Lebih terarah Kita berpikir Panjang Bagaimana cara Memberikan nasihat Dan bimbingan Kepada sang Sang suami Nah itu terlebih dahulu Kemudian setelah itu Terus bekali diri Dengan ilmu Tanyakan kepada Ahli ilmu Atau mungkin Kalau seandainya Sudah ditemukan Permasalahan sangat besar Bisa Minta orang ketiga Untuk memberikan Nasihat Dan lain sebagainya Bismillahirrahmanirrahim 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 Siapa suami terakhir Di surga Bagi istri Yang ditinggal cerai Apakah suami yang terakhir Suami yang terakhir Misalkan dia nikah lagi Dia akan bersama suami yang Yang paling terakhir Dia akan bersama suami yang Paling terakhir Wallahu'ala Bismillahirrahim Dan bikin kirinya Bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Kurang dan lebihnya memaaf Kita tutup dengan doa Qafatul Majlis Subhanakallahum Wabihamdika Shadu'ala ilahi lantas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakatuh Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi anda semuanya